Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini Kita punya judul yang sangat penting di dalam hidup orang beriman Yaitu Kamu tidak mengenal roh kudus Kita baca lebih dulu ayat firman Tuhan Yang terambil dari Yohanes pasal 14 Ayat 15 sampai dengan yang ke 17 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Sedara yang dikasih oleh Tuhan Allah roh kudus Memang penuh dengan misteri Firman Tuhan jelas berkata Dunia tidak mengenal Sebab Allah roh kudus Tidak kelihatan Namun Dia yang tidak kelihatan Itu ada Nah saudara Yang tidak kelihatan Tapi ada Siapa roh kudus itu tadi Adalah Salah satu pribadi Dari tritunggal Allah Allah Bapak Allah anak Allah roh kudus Mereka bertiga Adalah satu Pada hakikatnya Mereka bertiga Adalah pribadi yang berbeda Namun Pada hakikatnya Mereka adalah satu Mereka Esa Nah saudara Salah satu pelajaran yang sulit Yaitu mengenai Allah roh kudus Sebab Dia tidak kelihatan Tetapi dia ada Sehingga Orang yang tidak beriman Kepada Kristus Orang dunia Dikatakan oleh Tuhan Yesus Bahwa mereka Tidak mengenal Kepada Roh kebenaran Roh kudus itu sendiri Namun Saudara dan saya Itu mengenal Sebab Lewat Tuhan Yesus Dikatakan yang pertama Adalah Aku Ayat 16 tadi Akan minta kepada Bapak Dan ia Dan Bapak Akan memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lain Supaya Ia Roh kudus tadi Menyertai kamu Selama Lamanya Yaitu Roh kebenaran Dunia tidak dapat Menerima dia Sebab dunia tidak Melihat dia Dan tidak Mengenal dia Tetapi kamu Mengenal dia Sebab ia Menyertai kamu Dan akan Diam Di dalam Kamu Nah saudara Kata-kata Tuhan Yesus Ini Kan kata-kata Yang sudah tidak Perlu kita Tapsir Kata-kata Yang tinggal Anda terima Namun Untuk Dapat Mempercayai Bahwa Roh kudus Sudah ada Di dalam Saudara Yang menerima Kristus Dan sudah Dibaptis Dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Tergantung Dari Ayat Yang ke-15 Yang berkata Jikalau Kamu Mengasih Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Aku Nah Tergantung Dari Ayat Yang ke-15 Artinya Seberapa Besar Kasih Sayang Saudara Dan saya Kepada Kristus Itu Berbanding Lurus Dengan Keyakinan Kita Kepada Sabda Firman Tuhan Semakin Kita Cinta Kepada Tuhan Yesus Kita Akan Semakin Gampang Menerima Kebenaran Firman Tuhan Itu Di dalam Kehidupan Kita Tanpa Kita Harus Meragukan Lagi Benar Enggak Ya Roh kudus Itu Ada Di Dalam Kehidupan Saya Nah Sedara Jelas Tadi Dikatakan Seperti Itu Saya Mau Tambahkan Lagi Lukas Pasal 11 Ayat 11 Sampai Dengan 13 Bagaimana Tuhan Memperlakukan Anda Dan Memberikan Pemberian Yang Terbaik Di Dalam Hidup Anda Dan Saya Yaitu Roh kudus Ini Diberikan Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Lukas 11 Ayat 11 Sampai 13 Lukas 11 Ayat 11 Lukas 11 Ayat 11 Saya Bacakan Bapak Manakah Di Antara Kamu Jika Anaknya Minta Ikan Daripadanya Akan Memberikan Ular Kepada Anaknya Itu Ganti Ikan Atau Jika Ia Minta Telur Akan Memberikan Kepadanya Kala Jengking Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapamu Yang Di Surga Ia Akan Memberikan Apa Sedara Roh Kudus Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Sedara Berarti Roh Kudus Ini Memang Disediakan Untuk Hidup Saudara Dan Saya Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Kristus Dan Roh Kudus Ini Menjadi Pemberian Yang Terbaik Dari Tuhan Untuk Setiap Anda Dan Saya Yang Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Pribadi Nah Saudara Tadi jelas Yang Dikatakan Kamu Tidak Mengenal Roh Kudus Adalah Dunia Ya Adalah Dunia Namun Boleh Jadi Kita Introspeksi Apakah Benar Semua Orang Kristen Sudah Mengenal Roh Kudus Sebab Saya Melihat Ada Kelompok Kristen Yang Tidak Mengenal Roh Kudus Justru Bilang Dengan Pengajaran Mereka Yang Menyerupai Si Ular Iblis Setan Yang Sedang Berbicara Dengan Hawa Pada Kejadian Pasal Yang Ketiga Itu Ya Mereka Bilang Begini Ada Baptisan Roh Kudus Sedara Mereka Justru Mengajarkan Ajaran Ada Baptisan Roh Kudus Tandanya Engkau Dibaptis Oleh Roh Kudus Engkau Pasti Berbahasa Roh Nah Sedara Hati-hati Kenapa Tadi Saya Singgung Ini Sama Dengan Yang Diajarkan Oleh Iblis Setan Memakai Firman Tuhan Tetapi Diputar Balikkan Ya Diputar Balikkan Tidak Sama Dengan Firman Tuhan Aslinya Yang Pertama Kita Lihat Lebih Dulu Siapa Yang Membaptis Anda Dan Saya Roh Kudus Jika Atau Siapa Matius Pasal 3 Ayat 11 Sampai Dengan 12 Matius Pasal 3 Matius Pasal 3 Ayatnya Yang Ke 11 Dan 12 Aku Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Daripadaku Lebih Perkuasa Daripadaku Dan Aku Tidak Layak Melepaskan Kasutnya Ia Akan Membaptis Kamu Dengan Roh Kudus Dan Api 12 Alat Penampi Sudah Di Tangannya Ia Akan Membersihkan Tempat Pengirikannya Dan Mengumpulkan Gandumnya Kedalam Lumbung Tetapi Debu Jerami Itu Akan Dibakarnya Dalam Api Yang Tidak Terpadam Sedara Perhatikan Ayat 11 Lebih Dulu Ternyata Kita Tahu Bahwa Yang Membaptis Orang Percaya Orang Kristen Saudara Dan Saya Bukan Roh Kudus Tetapi Yesus Kristus Tuhan Yang Dikatakan Disaksikan Oleh Yohanes Pembaptis Bahwa Dia Yang Lebih Berkuasa Daripadaku Aku Tidak Layak Melepaskan Tali Kasutnya Saja Aku Tidak Layak Ia Yang Akan Membaptis Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Garis Bawai Yang Membaptis Kita Itu Tuhan Yesus Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Bukan Baptisan Roh Kudus Nah Sedara Hati-hati Ya Sebab Inilah Yang Dikatakan Oleh Si Ular Iblis Setan Coba Kita Tayangkan Dulu Dia Juga Pake Ayat Firman Tuhan Tapi Diputar Balikan Kejadian Pasal Yang Ketiga Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang Kelima Sedara Lihat Dulu Ya Ada pun Ular Ialah Yang Paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Yang Dijadikan Oleh Tuhan Allah Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Tentulah Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Lihat Itu Kan Sudah Diputar Balikan Ayat Kedua Lalu Sahot Perempuan Itu Kepada Ular Itu Buah Pohon Pohonan Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Itu Jawaban Hawa Semuanya Bebas Untuk Kami Makan Ayat Tiga Ayat Tiga Tetapi Tentang Buah Pohon Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Allah Berfirman Jangan Kamu Makan Ataupun Rabah Buahnya Itu Nanti Kamu Mati Tetapi Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Tetapi Allah Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Sedara Hati-hati Dengan Pengajaran Siapapun Pembicaranya Ya Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Aslinya Mereka Memutar Balikan Berarti Mereka Punya Roh Sama Dengan Si Ular Iblis Setan Tadi Memakai Firman Tuhan Tetapi Artinya Diputar Balikan Ya Nah Disini Jelas Yang Membaptis Kita Adalah Tuhan Yesus Dengan Roh Kudus Dan Api Roh Kudus Tidak Membaptis Saudara Tetapi Yang Membaptis Tuhan Yesus Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Jangan Salah Ya Nah Saudara Akibatnya Orang Yang Dibaptis Oleh Tuhan Yesus Dengan Roh Kudus Otomatis Roh Kudus Tinggal Di Dalam Kehidupan Kita Menyertai Kita Untuk Selama Lamanya Dan Saudara Harus Kenali Ketika Anda Disertai Oleh Roh Kudus Dibaptis Oleh Tuhan Yesus Dengan Roh Kudus Dan Api Maka Roh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Kehidupan Kita Akan Melakukan Pertolongannya Kepada Saudara Dan Saya Berupa Yang Pertama Yohanes 14 Ayat 26 Yohanes 14 Silahkan Dicatat Ayatnya Yang Ke 26 Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Yang Pertama Dia Akan Menolong Saudara Dan Saya Ngajari Kita Di Dalam Hidup Ini Untuk Melakukan Yang Baik Dan Benar Segala Sesuatu Dia Yang Ngajar Kepada Kita Dan Roh Kudus Juga Yang Akan Mengingatkan Saudara Dan Saya Tentang Semua Firman Tuhan Yang Dia Sudah Katakan Otomatis Anda Mulai Dipimpin Hidup Saudara Dan Saya Dipimpin Oleh Roh Kudus Diajari Diingatkan Nah Bapak Ibu Kemudian Yang berikutnya Yang berikutnya Yohanes Pasal 16 Ayatnya Yang Ketiga Belas 16 Ayatnya Yang Ketiga Belas Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia Tidak Akan Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Saudara Empat Pertolongan Diberikan Oleh Roh Kudus Kepada Saudara Dan Saya Yang Ketiga Hidup Saudara Dan Saya Sebagai Orang Percaya Yang Menyerahkan Hidup Di Dalam Pimpinan Roh Kudus Akan Dipimpin Kedalam Seluruh Kebenaran Otomatis Orang Yang Disertai Oleh Roh Kudus Pasti Hidupnya Itu Minim Sekali Berbuat Kesalahan Dan Orang Yang Disertai Oleh Roh Kudus Berpotensi Dia Mendapatkan Karunia Karunia Roh Kudus Salah Satunya Diberitahukan Ya Ayat 13 Kalimat Terakhir Ya Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Anda Akan Diberi Karunia Bernubuat Kenapa Karena Apa Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Seringkali Karena Kesetiaan Kedekatan Saudara Dengan Allah Bapak Allah Anak Allah Roh Kudus Dia Akan Memberitahukan Peristiwa Peristiwa Yang Akan Datang Ya Anda Anda Bisa Bernubuat Tetapi Apa Yang Anda Nanti Sampaikan Di Dalam Nubuatan Itu Asli Dari Tuhan Dan Buktinya Terjadi Ya Terjadi Nah Saudara Anda Juga Dipaptis Dengan Api Ini Yang Jarang Sekali Diajarkan Pembicara Pendeta Zaman Sekarang Anda Akan Dipaptis Dengan Api Artinya Apa Artinya Tadi Ada Di Dalam Matius Pasal 3 Ayatnya Yang Kedua Belas Alat Penampi Sudah Di Tangannya Ia Akan Membersihkan Tempat Pengirikannya Dan Mengumpulkan Gandumnya Kedalam Lumbung Tetapi Debu Jerami Itu Akan Dibakarnya Dalam Api Yang Tidak Terpadamkan Anda Dan Saya Akan Dimurnikan Oleh Tuhan Dibersihkan Oleh Tuhan Dari Segala Noda Dosa Yang Anda Pernah Perbuat Semasa Lalu Sehingga Anda Akan Menjadi Murni Seperti Emas Dengan Standar Kebenaran Seperti Kristus Otomatis Orang Yang Dibaptis Dengan Roh Kudus Adalah Orang Yang Mulai Dia Menunjukkan Bisa Hidup Dengan Tidak Keduniawian Garis Bawai Ya Sebab Kristus Yang Sebagai Penuntun Kita Teladan Kita Juga Meneladankan Dia Tidak Pernah Mengajarkan Hal-hal Yang Sifatnya Just Money Tetapi Dia Selalu Mengajarkan Kepada Saudara Dan Saya Hal-hal Yang Sifatnya Rohani Yang Punya Nilai Kekekalan Sehingga Dengan Demikian Jika Ada Pendeta Pengajar Pembicara Yang Suka Berbicara Tentang Kesuksesan Tentang Kemakmuran Tentang Keberhasilan Kedagingan Dan Lain Sebagainya Pastilah Mereka Bukan Yang Daripada Tuhan Sebab Yang Berasal Dari Tuhan Adalah Orang Yang Lebih Mengutamakan Nilai Rohani Yang Punya Nilai Kekekalan Sebab Anda Sudah Dibaptis Juga Dengan Roh Kudus Dan Api Yang Memurnikan Menjadikan Kita Mempunyai Standar Kebenaran Seperti Aslinya Yaitu Yesus Kristus Tuhan Sebab Apa Kita Ini Kan Mau Dipulihkan Sesuai Dengan Gambar Dan Rupa Allah Oleh Karena Itu Perlu Kita Dibaptis Juga Dengan AP Yang Kedua Kapan Kapan Menerima Roh Kudus Tadi Sudah Saya Jelaskan Kita Menerima Roh Kudus Saat Kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Menerima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kemudian Kita Dibaptis Oleh Tuhan Yesus Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Seperti Yang Ada Pada Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Yang Lebih Dikenal Dengan Amanat Agung Ya Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Sedara Dibaptis Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Pada Waktu Matius 28 Tadi Disuarakan Disabdakan Oleh Tuhan Yesus Posisi Tuhan Yesus Ya Time Post-nya Waktunya Adalah Tuhan Yesus Sudah Sudah Menderita Di atas Kayu Salib Mati Dan Dikuburkan Dan Pada Hari Ketiga Dia Dibangkitkan Menampakkan Diri Ya Sebentar lagi Dia naik ke Surga Berarti Posisi Tuhan Yesus Pada Waktu Dia Memerintahkan Baptislah Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dia 100% Adalah Allah 100% Tuhan Ya Nah Sedara Yang dikasih oleh Tuhan Kemudian Yang Ketiga Ya Yang ketiga Ini banyak Perlu Pembuktian Yang terakhir Bukti Kita terima Roh Kudus Adalah Saat Yang Dibaptis Nah Sedara Yang Mana Kita Mau Lihat Dalil Yang dipakai Oleh Orang Orang Yang Tadi Berkata Bahwa Buktinya Orang Dibaptis Dengan Roh Kudus Mesti Berbahasa Roh Ya Nanti Kita Lihat Di dalam Alkitab Kita Lihat Lebih Dulu Kisah Rasul Pasal 19 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Ketika Apollos Masih Di Korintus Paulus Sudah Menjelajah Daerah Daerah Pedalaman Dan Tiba Di Ephesus Disitu Didapatinya Beberapa Orang Murid Katanya Kepada Mereka Sudahkah Kamu Menerima Roh Kudus Ketika Kamu Menjadi Percaya Maksudnya Ketika Kamu Percayakan Kamu Pasti Dibaptis Nah Pikiran Paulus Kalau Orang Sudah Dibaptis Pasti Dia Menerima Roh Kudus Begitu Loh Akan Tetapi Mereka Menjawab Dia Belum Bahkan Kami Belum Pernah Mendengar Bahwa Ada Roh Kudus Mereka Tidak Tau Kalau Ada Roh Kudus Walaupun Mereka Sudah Dibaptis Sedangkan Rasul Paulus Berpikir Orang Kalau Sudah Dibaptis Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Harusnya Sudah Terima Roh Kudus Kemudian Ayat Yang Ketiga Lalu Kata Paulus Kepada Mereka Kalau Begitu Dengan Baptisan Manakah Kamu Dibaptis Jawab Mereka Dengan Baptisan Yohanes Ayat Ayat Keempat Paulus Menjawab Kata Paulus Baptisan Yohanes Adalah Pembaptisan Orang Yang Telah Bertobat Dan Ia Berkata Kepada Orang Banyak Bahwa Mereka Harus Percaya Kepada Dia Huruf Besar Maksudnya Tuhan Yesus Yang Datang Kemudian Daripadanya Dari Yohanes Pembaptis Yaitu Yesus Nah Saudara Kenapa Demikian Sebab Pembaptisan Yohanes Itu Hanya Pembaptisan Untuk Orang Yang Bertobat Sebab Yohanes Mengemban Tugas Meluruskan Jalan Tuhan Yesus Dan Dia Pada Saat Itu Harus Berkutbah Bertobat Sebab Kerajaan Allah Sudah Dekat Nah Maka Pada Waktu Itu Orang Orang Yang Merasa Berdosa Datang Kepada Yohanes Untuk Dibaptis Sebagai Tanda Pertobatan Mereka Tetapi Mereka Belum Tahu Bahwa Ada Baptisan Yang Lain Yaitu Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rokudus Ayat 5 Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Mereka Memberi Diri Mereka Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Nah Sedara Anda Tentunya Boleh Bertanya Kenapa Kok Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Nah Sedara Yang Dimaksud Dalam Nama Tuhan Yesus Di Kisah Rasul 19 Ayat 5 Ini Karena Ini Sudah Jamannya Para Rasul Tuhan Yesus Sudah Naik Ke Surga Berarti Yang Dimaksud Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Adalah Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Ya Karena Mereka Mendapatkan Perintah Dari Tuhan Yesus Untuk Membaptis Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Sehingga Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Dalam Kisah Rasul 19 Ayat 5 Sudah Komplit Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Nanti Kita Akan Melihat Ada Ayat Yang Lain Dalam Nama Tuhan Yesus Itu Ternyata Belum Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Nah Nah Sedara Ayat 6 Dan Ketika Paulus Menumpangkan Tangan Di Atas Mereka Turunlah Roh Kudus Ke Atas Mereka Dan Mulailah Mereka Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Dan Bernubuat Jumlah Mereka Adalah Kira-kira 12 Orang Nah Saudara Lewat Peristiwa Ini Ya Sebagian Dari Orang Kristen Para Pendeta Pengajar Pembicara Itu Tadi Meyakini Ya Bahwa Orang Yang Dibaptis Dengan Roh Kudus Mesti Berbahasa Roh Buktinya Apa Begitu Rasul Paulus Numpangi Tangan Mereka Langsung Berbahasa Roh Mereka Langsung Bernubuat Ya Mereka Mulai Mulailah Mereka Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Dan Bernubuat Saudara Simpan Dulu Ya Kejadian Yang Satu Disimpan Dulu Nanti Saya Tunjukkan Ternyata Ada Satu Peristiwa Sebelum Mereka Ditumpangi Tangan Mereka Berbahasa Roh Begitu Ya Jadi Tidak Bisa Diklaim Peristiwa Yang Satu Ini Menjadi Kebenaran Yang Mutlak Ya Sebab Ada Juga Mereka Yang Dibaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Yang Sudah Terima Roh Kudus Belum Tentu Semuanya Dikaruniai Dengan Bahasa Roh Sebab Apa Bahasa Roh Itu Adalah Karunia Roh Kudus Nah Sedara Kemudian Sekarang kita Mau Tahu Ya Sekarang kita Pengen Tahu Kalau Kalau Tadi Tadi kita Melihat Ada Baptisan Yohanes Sekarang kita Mesti Lihat Meneliti Supaya Tidak Salah Baptisan Itu Periodenya Periodenya Urut-urutannya Baptisan Sejarah Baptisan Itu Ada Berapa Yang Pertama Adalah Baptisan Yohanes Baptisan Yohanes Bapak Ibu Catat Tidak Usah Ditampilkan Ayatnya Ayatnya Adalah Yang Tadi Sudah Ditampilkan Ada Di Matius Pasal 3 Ayat Yang Ke 11 Yohanes Tadi Membaptis Dengan Air Tetapi Nanti Akan Datang Yang Lebih Berkuasa Kemudian Kisah Rasul 19 Ayat 3 Dan 4 Ketika Rasul Paulus Bertanya Kalau Dengan Demikian Kamu Dibaptis Oleh Baptisan Apa Ya Kisah Rasul 19 3 Dan 4 Kisah Rasul Pasal 19 Ayat 3 Dan 4 Lalu Kata Paulus Kepada Mereka Kalau Begitu Dengan Baptisan Manakah Kamu Telah Dibaptis Jawab Mereka Dengan Baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes Adalah Pembaptisan Orang Yang Telah Bertobat Dan Ia Berkata Kepada Orang Banyak Bahwa Mereka Harus Percaya Kepada Dia Kepada Yesus Kristus Tuhan Yang Datang Kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Kemudian Yang B Yang Kedua Urutan Baptisan Baptisan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Ada Pada Kisah Rasul Pasal 8 Ayat 14 Sampai 23 Nah Sedara Ini yang saya Maksudkan Tadi Di Baptis Dalam Nama Tuhan Yesus Saja Tidak Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Ya Saya Bacakan Ketika Rasul-rasul Di Yerusalem Mendengar Bahwa Tanah Samaria Telah Menerima Firman Allah Mereka Mengutus Petrus Dan Yohanes Kesitu Setibanya Disitu Kedua Rasul Itu Berdoa Supaya Orang-orang Samaria Itu Beroleh Roh Kudus Sebab Roh Kudus Belum Turun Di Atas Seorang Pun Di Antara Mereka Karena Mereka Hanya Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Saudara Ini Yang Saya Maksud Dalam Nama Tuhan Yesus Di Kisah Rasul 8 Ayat 16 Ya Ini Berbeda Dengan Tadi Di Kisah Rasul Pasal 19 Tadi Ya Nah Kenapa Demikian Nanti Saya Jelaskan Supaya Jelas Ya Sekarang Saya Bacakan Lebih Dulu Kemudian Keduanya Menumpangkan Tangan Di Atas Mereka Lalu Mereka Menerima Roh Kudus Ketika Simon Melihat Simon Ini Adalah Tukang Sihir Ya Yang Mengikuti Rasul Paulus Kemana-mana Bahwa Pemberian Roh Kudus Terjadi Oleh Karena Rasul Rasul Menumpangkan Tangannya Ia Menawarkan Uang Kepada Mereka Serta Berkata Berikanlah Juga Kepadaku Kuasa Itu Supaya Jika Aku Menumpangkan Tanganku Di Atas Seseorang Ia Boleh Menerima Roh Kudus Tetapi Petrus Berkata Kepadanya Bina Salah Kiranya Uangmu Itu Bersama Dengan Engkau Karena Engkau Menyangka Bahwa Engkau Dapat Membeli Karunia Allah Dengan Uang Tidak Ada Bagian Atau Hakmu Dalam Perkara Ini Sebab Hatimu Tidak Lurus Di Adapan Allah Jadi Bertobatlah Dari Kejahatanmu Ini Dan Berdoalah Kepada Tuhan Supaya Ia Mengampuni Niat Hatimu Ini Sebab Kulihat Bahwa Hatimu Telah Seperti Empedu Yang Pahit Dan Terjerat Dalam Kejahatan Sedara Ada Orang Yang Namanya Simon Simon Itu Tukang Sihir Yang Sudah Bertobat Kemana-mana Dia Ngikuti Para Rasul Dan Ketika Para Rasul Mengadakan Banyak Mujijat Salah Satunya Menumpangkan Tangan Mendoakan Mendoakan Orang Yang Baru Dibaptis Dan Mereka Menerima Roh Kudus Simon Yang Punya Duit Banyak Ingin Beli Karunia Roh Kudus Tati Supaya Dia Punya Kuasa Juga Sama Dengan Para Rasul Nah Sedara Apa Yang Dikatakan Oleh Para Rasul Gak Bisa Ini Diberikan Oleh Karena Kasih Karunia Tuhan Kamu Gak Bisa Beli Dengan Uangmu Untuk Mendapatkan Karunia Karunia Atau Kuasa Daripada Roh Kudus Ini Nah Saudara Sekarang Saya Jelaskan Baptisan Dalam Tuhan Yesus Itu Kenapa Kok Mereka Belum Pengenal Roh Kudus Nah Ternyata Tuhan Yesus Masih hidup Ketika Masih hidup Bersama Dengan Para Rasulnya Tuhan Yesus Ini Juga Membaptis Bersama Para Rasulnya Tetapi Karena Dia Masih hidup Di Tengah Tengah Itu Para Rasulnya Maka Perintah Firman Tuhan Pada Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Itu Belum Disampaikan Jadi Yang Masih Berlaku Adalah Pada Yohanes Pasal Yang Keempat Ayat Satu Dan Dua Coba Ditampilkan Yohanes Pasal Empat Ayat Satu Dan Ayat Dua Ketika Tuhan Yesus Mengetahui Bahwa Orang-orang Farisi Telah Mendengar Bahwa Ia Tuhan Yesus Memperoleh Dan Membaptis Murid Lebih Banyak Daripada Yohanes Lebih Banyak Daripada Yohanes Pembaptis Meskipun Yesus Sendiri Tidak Membaptis Melainkan Murid Murid Nah Sedara Mereka Yang Tadi Ya Belum Menerima Roh Kudus Kemudian Ditumpangi Tangan Oleh Rasul Paulus Pada Kisah Rasul Pasal Yang Kedelapan Ayat 14 Sampai 23 Adalah Murid-murid Yang Dibaptis Jamannya Tuhan Yesus Hidup bersama Dengan Para Rasulnya Sehingga Baptisannya Belum Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Jelas Terakhir Yang Ketiga Periodenya Terima Roh Kudus Sebelum Dibaptis Nah Orang Bisa Menerima Roh Kudus Sebelum Dia Dibaptis Sebab Apa Sebelum Orang Dibaptis Itu Mereka Sudah Menjadi Murid Dan Punya Iman Sama Seperti Anak-anak Katekisasi Ya Yang Sedang Dipersiapkan Untuk Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Pribadi Mereka Sudah Punya Iman Tetapi Mereka Sedang Dipersiapkan Nah Ini Terjadi Pada Diri Seorang Perwira Yang Disebut Pasukan Itali Yaitu Cornelius Ini Orang Baik Sudah Beriman Suka Menolong Sesama Dengan Harta Kekayaannya Nah Mereka Serombongan Terima Karunia Roh Kudus Yaitu Berbahasa Roh Padahal Belum Ditumpangi Tangan Oleh Petrus Kita Lihat Kisah Rasul Pasal 10 Mulai Ayat 40 Sampai 48 Kisah Rasul Pasal 10 Ayat 40 Sampai 48 Yesus Itu Telah Dibangkitkan Ini Kotbahnya Petrus Di hadapan Cornelius Dan teman-teman Dan keluarganya Pada hari Yang ketiga Dan Allah Berkenan Bahwa Ia Menampakkan Diri Bukan Kepada Seluruh Bangsa Tetapi Kepada Saksi-saksi Yang Yang Sebelumnya Telah Ditunjuk Oleh Allah Yaitu Kepada Kami Yang Telah Makan Dan Minum Bersama-sama Dengan Dia Setelah Ia Bangkit Dari Antara Orang Mati Yaitu Kepada Sebelas Rasul Tanpa Yudas Sebelum Matias Itu Jadi Rasul Dan Ia Telah Menugaskan Kami Memberitakan Kepada Seluruh Bangsa Dan Bersaksi Bahwa Dialah Yang Atas Yang Ditentukan Allah Menjadi Hakim Atas Orang-orang Hidup Dan Orang-orang Mati Tentang Dialah Semua Nabi Bersaksi Bahwa Barang Siapa Percaya Kepadanya Ia Akan Mendapat Pengampunan Dosa Oleh Karena Namanya Ketika Petrus Sedang Berkata Demikian Maksudnya Ketika Petrus Sedang Berkutbah Turunlah Rokudus Ke atas Semua Orang Yang Mendengarkan Pemberitaan Itu Dan Semua Orang Percaya Dari Golongan Bersunat Yang Menyertai Petrus Tercengang-cengang Karena Melihat Bahwa Karunia Rokudus Dicurahkan Ke atas Bangsa-bangsa Lain Juga Sedara Petrus Ini adalah Rasul Yang Melayani Orang Bersunat Orang-orang Yahudi Yang dulunya Orang Yahudi Lewat Perjanjian Sunat Perjanjian Darah Antara Tuhan Dengan Abraham Maka Semua Orang Yahudi Usia Delapan Hari Harus Disunat Nah Kemudian Rasul Paulus Itu Melayani Orang-orang Yang Tidak Bersunat Bukan Orang Yahudi Nah Ternyata Ketika Petrus Ini Berkutbah Di hadapan Cornelius Dan keluarga Dan teman-temannya Itu Adalah Kutbah Di hadapan Orang Bukan Yahudi Bukan Bersunat Tetapi Ternyata Apa Mereka Itu Menerima Karunia Roh Kudus Ketika Petrus Sedang berkata Demikian Turunlah Roh Kudus Ke atas Semua orang Yang mendengarkan Pemberitaan Itu Dan Semua orang Percaya Dari Golongan Bersunat Yang Menyertai Petrus Tercengang-cengang Artinya Hiran Karena Melihat Bahwa Karunia Perhatikan Karunia Roh Kudus Dicurahkan Ke atas Bangsa Bangsa Lain Juga Berarti Sedara Disamping Mereka Menerima Roh Kudus Sekaligus Mereka Menerima Karunia Roh Kudus Yaitu Sebab Mereka Mendengar Ya Ayat 46 Sebab Mereka Mendengar Karunia Roh Kudus Itu Berupa Ini Orang-orang Itu Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Dan Memuliakan Allah Nah Sedara Bahasa Roh Itu Adalah Karunia Roh Kudus Anda Nanti Bisa Cek Dalam 1 Korintus Pasal Ke 12 Anda Nanti Lihat Ada Karunia Karunia Roh Kudus Judulnya Itu Silahkan Dibaca Salah Satunya Adalah Berbahasa Roh Tetapi Jelas Mereka Menerima Roh Kudus Dulu Baru Karunia Karunianya Jadi Orang-orang Yang tidak Bersunat Tadi Menerima Dua Yang pertama Menerima Roh Kudus Karena Roh Kudus Turun Pada Ayat 44 Pada Ayat Yang 46 Mereka Berbahasa Roh Itu tadi Dan Memuliakan Allah Mereka Menerima Karunia Karunia Roh Kudus 47 Bolehkah Orang Mencegah Petrus Berkata Begitu Untuk Membaptis Orang-orang Ini Yang Tidak Bersunat Dengan Air Nah Sedara Tidak Usah Aneh Aneh Sarana Untuk Membaptis Tetap Pakai Air Tidak Usah Ngarang Cerita Macem-macem Ada Yang Pakai Bendera Macem-macem Dengan Air Nah Ini Bolehkah Orang Mencegah Untuk Membaptis Orang-orang Ini Dengan Air Sedangkan Mereka Telah Menerima Roh Kudus Sama Seperti Kita Nah Sebelum Ditumpangi Tangan Sebelum Dibaptis Mereka Sudah Terima Tetapi Pembaptisan Ini Tetap Harus Dilakukan Sebagai Pengesan Sebagai Pengesan Agar Supaya Mereka Yang Beriman Dengan Mulut Lidah Bibirnya Dengan Hatinya Mengakui Menerima Yesus Kristus Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Pribadi Ayat Yang Terakhir Dan Penutup Pemberitaan Firman Tuhan Saya Ayat 48 Lalu Lalu Ia Lalu Ia Menyuruh Mereka Petrus Menyuruh Mereka Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Maksudnya Sama Yaitu Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Karena Ketika Petrus Melaksanakan Tugas Pelayanannya Ini Tuhan Yesus Sudah Ada Di Surga Berarti Perintah Di Dalam Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Sudah Diberikan Oleh Tuhan Yesus Kepada Para Rasul Kemudian Mereka Meminta Petrus Supaya Ia Tinggal Beberapa Hari Lagi Bersama Sama Dengan Mereka Demikian Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Pelajaran Kita Hari Ini Dengan Tema Kamu Tidak Mengenal Roh Kudus Ditujukan Kepada Dunia Dan Ditujukan Kepada Orang-orang Kristen Tertentu Di dalam Tanda Kutip Yang Salah Di dalam Memberitakan Pengajaran Atau Menerima Pengajaran Dari Seseorang Yang Menyampaikan Firman Tuhan Yang Tidak Seperti Aslinya Yang Tertulis Di dalam Alkitab Tuhan Yesus Memberkati Anda Bersama Keluarga Sebagaimana Tuhan Yesus Memberkati Saya Bersama Dengan Keluarga Amin Saya Kembalikan Ke Oma Sinta Silahkan Oma Terima kasih Pastor Terima kasih Oma Lainannya Jelas Jelas Tetapi Mungkin Ada yang Ragu-ragu Ataupun Kurang Mengerti Boleh Tanya Satu Dua Orang Silahkan Coba Dari Yang Mendengar Mana Yang Kurang Jelas Kita Tanyakan Ada Banyak Disini Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Ini Mohon Penjelasannya Di Lukas 11 Ayat 13 Tadi Bahwa Ternyata Roh Kudus Itu Tidak Otomatis Kita Terima Harus Diminta Nah Yang Berikutnya Begitu Banyak Orang Apalagi Saat-saat Ini Dalam Kasus Penembakan Polisi Dan Lain Sebagainya Itu Kan Semua Orang Kristen Yang Terlibat Nah Yang Mengerikan Itu Banyak Yang Menggunakan Ayat-ayat Untuk Menghakimi Satu Dengan Yang Lain Nah Dengan Melihat Ini Apakah Mereka Punya Roh Kudus Kok Menggunakan Ayat-ayat Itu Untuk Sesuatu Yang Bukan Untuk Menguliakan Tuhan Tapi Menghakimi Orang Lain Bagaimana Dengan hal Ini Pak Terima Kasih Terima Kasih Bu Kristin Saya Jawab Lebih Dulu Roh Kudus Diminta Apabila Bapakmu Ia Akan Memberikan Roh Kudus Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Nah Arti Kata Meminta Disini Bukan Berarti Sebetulnya Inisiatif Daripada Kita Tetapi Inisiatif Yang Pertama Itu Ada Di Dalam Yohanes Pasal 14 15 Sampai 17 Tadi Inisiatifnya Ada Di Dalam Diri Tuhan Yesus Sesungguhnya Ya Aku Akan Meminta Kepada Bapak Dan Ia Bapak Itu Akan Memberikan Ya Akan Memberikan Ya Akan Memberikan Nah Sedangkan Di dalam Lukas Pasal Yang Kesebelas Ayat 13 Ini Kata Meminta Itu Terkait Dengan Dua Ayat Di Atasnya Ya Saya Ulang Supaya Tidak Confuse Bapak Manakah Di Antara Kamu Jika Anaknya Minta Ikan Daripadanya Akan Memberikan Ular Tuhan Yesus Sedang Memberikan Kalimat Pengandeian Antara Bapak Yang Ada Di Dunia Ini Dengan Bapak Ku Yang Ada Di Sorga Atau Jika Ia Minta Telur Akan Memberikan Kepadanya Kalang Cengking Pasti Tidak Ada Bapak Di Dunia Yang Mengasih Anaknya Pasti Akan Memberikan Yang Terbaik Maksudnya Tuhan Yesus Begitu Nah Oleh Karena Itu Jadi Jika Kamu Yang Jahat Bapak Di Dunia Itu Dikategorikan Sebagai Orang Yang Jahat Yang Jahat Saja Tahu Memberikan Yang Terbaik Kepada Anaknya Apalagi Bapak Ku Yang Maha Baik Yang Ada Di Sorga Pasti Dia Akan Memberikan Yang Terbaik Kepada Anak Anaknya Yang Meminta Apa Saja Kepada Dia Nah Bukan Berarti Adalah Roh Kudus Harus Kita Minta Tetapi Memang Roh Kudus Sesungguhnya Disediakan Oleh Dia Kepada Kita Nah Terus Kemudian Tanpa Sadar Bu Christine Di Dalam Doa Anda Dan Saya Anggeplah Kita Mau Keluar Kota Kita Bilang Apa Dalam Doa Tuhan Sertailah Kami Doa Kita Doa Meminta Doa Kita Doa Memohon Nah Dia Akan Bilang Aku Akan Memberikan Yang Terbaik Yang Kamu Mau Kenapa Karena Roh Kudus Sudah Ada Di Dalam Kamu Aku Menyertai Kamu Sampai Selama Lamanya Sampai Akhir Jaman Dalam Bentuk Roh Kudus Tadi Ya Faham Bu Christine Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ada Banyak Orang Pakai Ayat Ayat Firman Tuhan Ya Padahal Kita Yang Kadang Menyaksikan Jadi Heran Kenapa Karena Firman Tuhan Ini Terkesan Tidak Tepat Seakan-akan Dengan Firman Tuhan Ini Justru Mereka Memanipulasi Mengeksploitasi Firman Tuhan Ini Untuk Menghakimi Seseorang Apakah Orang Ini Punya Roh Kudus Tadi Sudah Saya Jelaskan Ya Bahwa Apa Akibatnya Kalau Orang Sudah Menerima Tuhan Yesus Dia Akan Terima Roh Kudus Roh Kudus Tinggal Di Dalam Hidup Kita Menjadi Tuhan Dan Tuhan Hidup Kita Maka Dia Akan Melakukan Pertolongan Karena Itu Dia Disebut Roh Kebenaran Roh Penolong Untuk Kita Dan Pertolongannya Sudah Jelas Di Yohanes 14 Ad 26 Yohanes 16 13 Kita Ternyata Akan dipimpin Kedalam Seluruh Kebenaran Diajar Tentang Segala Sesuatu Ditingatkan Tentang Firman Tuhan Dan Juga Diberitakan Hal-hal Yang akan Datang Orang Orang Dipenuhi Oleh Roh Kudus Biasanya Dia Bertindak Dengan Bijaksana Dan Dengan Benar Kalau Mereka Menggunakan Ayat Firman Tuhan Kemudian Mereka Kemudian Melakukan Sesuatu Yang Tidak Tepat Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Roh Kudus Tidak Ada Di Dalam Dia Atau Jika Tuhan Berbelas Kasian Roh Kudus Tetap Ada Di Dalam Dia Tetapi Roh Kudus Oleh Karena Seringnya Dibuat Kecewa Oleh Pribadi Tersebut Sama Seperti Papa Mama Yang Karena Anaknya Dinasihati Tidak Mau Papa Mama Tetap Mencintai Anaknya Tetapi Papa Mama Bilang Apa Sakar Aku Tidak Ngurus Nah Demikian Jadi Dia Tidak Melakukan Action Apapun Walaupun Dia Tetap Menyertai Dia Menunggu Kapan Waktunya Engkau Balik Sama Seperti Anak Yang Terhilang Tadi Ketika Dia Mendekati Rumahnya Dia Mulai Ragu Mungkinkah Papaku Akan Menerima Aku Tetapi Bapak Yang Mahakasih Begitu Melihat Anaknya Pulang Bapak Inilah Yang Berlari Menyambut Dan Memeluk Anaknya Kembali Demikian Bu Christine Matur Sohun Pak Terima kasih Sudah ya Terima kasih Bu Christine Terima kasih Nanti tolong Bu Christine Doa penutup ya Bu Christine Sekali Saya harus Oma Oma Saya harus Saya ada Pelayanan 5 jam Setengah 10 Di sini Berarti Jam Berapa Di sini Iya Iya Sekarang Sekarang Gak bisa ya Bentar lagi Iya Satu menit Terima kasih Nanti Saya Pak Tony Aja ya Mungkin Ada Mbak Tuhan Yang Lain Yang hadir Ini Siapa Ada Ada mungkin Ada yang tanya lagi Mungkin Silahkan Ada yang mau bertanya lagi Silahkan Ya Siapa Yang kurang jelas Bisa tanya Kalau di dalam hatinya Ada tanda tanya Dimana Ada yang jawab Saat ini Rokutu bekerja Untuk menerangkan Dan kebenaran Tanya 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 Oma Aja Oma Aja Silahkan Oma Kalau begitu Kenapa Anak Tuhan Itu Seperti tadi Yang diteritakan Ibu Prestin Seperti Peristiwa Brigadir Itu Yang meninggal Dibunuh Itu pun Berarti Rokutus Bisa lari Dari kita Saat itu Kita percaya Ya kan Nah Percaya Dan Rokutus Itu turun Tapi Setelah itu Kenapa Bisa Berbuat Begitu Apakah roh kudus lari dari dia Karena kalau kita tahu Bercuci ini kan harus bersih Harus kudus Ya Umar sudah Jadi begini Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Roh Tuhan Itu juga menyertai Saul Ya Umar baca ya Sehingga Saul pergi berperang Kemana saja Saul diberkati dengan kemenangan Namun begitu Saul melakukan Hal-hal yang membuat Hati Tuhan kecewa Hati Tuhan berduka Maka Tuhan mulai berkata Aku telah menyesal Mengangkat Saul sebagai Raja Israel Dan roh Tuhan dikatakan Mundur daripada Saul Ya betul ya Berarti ada Kemungkinan di zaman Kasih Karunia pun Roh kudus mundur Bisa Atau mungkin Tidak mundur Umar Ya tetap tinggal Di dalam orang tersebut Ya Tetapi Tetapi Ya Dia tidak melakukan Apa-apa Sebab Orang ini Selalu mendukakan Hati Tuhan Sama seperti Papa mama yang cinta Sama anaknya Ya toh Anaknya lebih dari satu Salah satunya Nakal Ya Ya Salah satunya nakal Di nasihati Tidak kena Akhirnya Papa mamanya Yang cinta Tetap Mengawal dia Tetapi apa Dia tidak mau Nasihati Dia bilang Weh sakarmu Weh sakarmu Nah nanti Kalau dia sudah punya masalah Baru pertolongan itu Datang lagi Tujuannya apa Supaya anak ini Bertobat Sama seperti Anak yang hilang itu Oma Warisannya diminta Itu Papa Papanya kan Diam aja Ya sudah Bagianmu ambil Dibawa pergi Berfoya-foya Begitu dia Tidak bisa makan Dia balik Ternyata apa Papanya hatinya Masih melekat Kepada anaknya Papanya yang lari Menyambut anaknya Dipeluk dan dicium Nah Roh kudus Adalah roh Allah sendiri Roh Tuhan Yang demikian Mengasih saudara dan saya Demikian Oma Terima kasih Benar-benar Terima kasih Ya Jelas ya Tahu ya Saatnya itu Roh kudus itu Lari Atau masih berdiam Ya Mungkin untuk Juga menguji kita ya Sampai dimana Nanti kita sampai Kepepet betul Baru Tuhan Tolong ya Tolongan dari Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya